rasman eh rasman lu preskon lagi via zoom rasman semua lu anggap adek seibu-ibu Nurma Humas di Pores Jakarta Selatan lu bilang adek lu kagak mau dia punya kakak kayak lu kayak abang kayak lu dia nggak mau dia geli dia najis ya semua-semua lu anggap adek semua-semua lu anggap pacar lu jangan sok kecakepan lu ya lu udah suntik urus belum katanya lu mau suntik urus biar lahir lu kelihatan jangan lupa sekalian nanti luluran takutnya berdaki ya enggak sekalian lu ke dokter cek lambung karena mau pulut itu bolam gua sampah buwan dari Gebang ya udah lu tenang-tenang aja ngapain lu bilang katanya gue bisa ngatur-ngatur negara ini lu pikir gua siap eh ha bisa ngatur-ngatur lu jangan PA ya lu lu emang bener-bener bahlul rahmat dia rasman lupa lu lepa rasman bertanya-tanya gue dia bertanya-tanya lagi gue katanya bang pahmi ngapain tiap hari ke Pores eh lu pikir bang pahmi itu cuman megang kasus gue doang mangil lu kagak punya kerjaan bunar mandir kesini kesitu ke PPA lah ke poda ke ini ke itu ke propam lah lu mau ngapain Bang pahmi mah banyak case-nya dia mah banyak megang manusia lah lu megang dengmit lu megang rajah lu megang megang setan lu mah lu goip tau nggak lu tuh udah bukan lawyer lu bukan pengacara lagi lu bukan avokado lu udah bukan avokado ya pemegang lu tuh cuma megang sikang semir doang ya keluarga binatang itu doang ya lu ribet banget repot lu tahu lah repot udah ya tinggal tunggu aja besok udah Senin rasman lu ngoceh-ngoceh mulu lu ya lu ngoceh-ngoceh terus tau nggak gimana gimana itu cewek-cewek yang lu PAP ini tuh yang lu pap 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 tak tongkadinya itu gimana rasman rasman lu bisa diem nggak lu diem nanti lu gua kawinin sama Mirah Hayati ya penjual skincare merkuri berbahaya atau nggak nanti lu gua kawinin sama Hennie Segara ya 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 lu diem ngoceh mulu lu repot banget hidup lu para wiri mulu lu nggak enak lihat muka lu muka lu tuh nggak enak dilihat ya muka lu tuh bopeng harusnya lu tuh pake tuh skincernya Mirah Hayati tuh yang bermerkuri tuh ya nggak biar mukanya kayak dia itu sama tuh eh lucu kayaknya ya kayak lu tuh kalo kawinin sama Mirah Hayati tuh lucu gitu sama sama gede ntar kalo bayinya lahir keluarnya ini anak tuyo mukanya putih gara-gara dipakein merkuri coy eh rasman eh rasman emang lu blonde lu kebanyakan nyatai ya otak lu isinya tai semuanya rasman deh rasman bilang kenapa tiba-tiba kasus ini jadi naik sidik lah ini kan udah berapa bulan lu pikir bim salah bim gua ngelapor besoknya naik sidik lu kurang ajar lu rasman ya bener-bener lu bikin pala puyeng ya lu nggak pening rasman lu pijit dah lu pijit pala lu dipijit no di siatsu no biar diincek-incek palanya ya siapa tau agak beneran dikit gitu gua rasa lu cengkling otak lu rasman Masya Allah rasman kepadanya gua udah doain lu rasman di Mekah ya supaya setan-setan di badan lu deh dimusnahkan nih tapi kayaknya setan-setan di badan lu itu setan blonde betah banget karena sama-sama blonde well rasman pahal lu reteh lu bisa diam gak rasman sumpah lu ngapain bawa-bawa Bapak Prabowo lu ngapain bawa-bawa menterinya lu siapa gue rasman masya Allah rasman lu bener-bener lu ya bener-bener lu ya aduh emang cocok banget sama henny sagara ini cocok banget tuh deh udah kayaknya gue kawinin ya nanti anak lu keluarnya dugong ya dugong yang dugongnya itu mirahayati ah cocok lu bertiga tuh ya emang keparat lu udah ga ada ya tosa kata yang bisa keluarin dari mulut imut gue ini ya gue bingung sama lu rasman lu kapan metongnya sih rasman ya Allah gua mau yasinan buat lu nanti malam ya coba didengar gak sama Allah ya semoga cepat dicabutnya Allah rasman merugikan lu merugikan rakyat Indonesia negara ini gak butuh lu ya ha 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 Terima kasih.